Kepemimpinan Rasulullah Jujur, amanah, tablir, fatwana. Jadi empat sifat ini adalah empat karakter yang mencerminkan sosok Rasulullah SAW sebagai anutan yang memang layak dilakukan oleh para pengikutnya dan umat manusia. Mementum maulid nabi ini, momentum di mana kita niatkan bernegara itu mengikuti Rasulullah sehingga setiap saat, setiap waktu adalah kita mendapat pahala. Melalui diskusi publik ini Partai Brindo berharap tumbuh akhlak, moral dan etika yang baik sesuai tuntunan Rasulullah dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa jembatan penghubung antar provinsi di Palopo, Sulawesi Selatan retak dan nyaris ambruk usai dihantam hujan deras. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Beginilah antrean panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi-Palopo, Sulawesi Selatan. Kemacetan terjadi di dua arah sepanjang puluhan kilometer. Arus lalu lintas dan mobilitas warga terganggu lantaran jembatan bergerak yang ada di kawasan ini retak dan nyaris ambruk. Akibatnya ratusan warga yang menumpangi sejumlah kendaraan berputar arah dengan berjalan kaki. Bahkan ada yang nekat menyeberangi jembatan. Jembatan ini retak usai hujan deras melanda kawasan ini. Tak hanya membuat jembatan retak, sejumlah rumah di bantaran sungai juga rusak. Kondisi jembatan saat ini yang ada di jembatan miring itu susah dilewati kendaraan roda empat pertamanya. Terus pagi ini sama sekali tidak bisa lewati kendaraan karena jembatan sudah retak, sudah menganggap kondisi di bawah sudah terbuka. Jadi landasan kurang kuat. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan dan rumah-rumah warga yang rusak. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AINews melaporkan. Pemukiman warga di Kebun Pala, Jakarta Tibur kembali terendam banjir. Sedangkan ratusan rumah di Bekasi Jawa para tergendang banjir kiriban. Pemukiman warga di Kebun Pala, Jatindegara, Jakarta Tibur, Minggu pagi kembali terendam banjir. Banjir dengan ketinggian antara 70 hingga 100 cm merendam 2 RT. Hingga warga kesulitan beraktifitas. Warga mulai dari Lansia, orang dewasa hingga Balita. Terpaksa menerobos tingginya air agar dapat beraktifitas. Banjir yang menggenangi permukiman warga Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung. Kejabatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi, Perang Sur-surut. Banjir kiriman yang merendam perumahan ini berasal dari Luapan, Kali Bekasi. Akibat naiknya debit air di Hulu Kali Cileng, Sijikeas. Meski terendam banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sementara pihak BPBD Kota Bekasi telah menyiagakan personel, posko banjir, serta perahu karet untuk evakuasi warga. Pemirsa status PPKM level 2 membuat warga Ibu Kota seakan terlena dan menganggap enteng COVID-19. Mereka memadati tempat hiburan malam yang nekat buka hingga malam hari dan melanggar protokol kesehatan. Seakan pandemi telah berakhir, perawasan pengunjung sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan ini berpesta, merayakan Halloween. Jangankan memakai masker, mereka bahkan tak bisa menjaga jarak karena padatnya tempat. Tugas sitres narkoba Polda Metro Jaya pun membubarkan kerumunan ini. Meski demikian, pihak pengelola tempat hiburan hanya diberi imbauan untuk menyediakan masker bagi pengunjung. Masih dari Jakarta Selatan, polisi juga mengerbek sebuah tempat hiburan malam lainnya. Selain buka hingga dini hari, peluang pengunjung juga tidak memakai masker dan menjaga jarak. Polisi pun membubarkan kerumunan dan mengamankan manajer tempat tersebut. Selain itu, polisi mengitap peluang botol minuman keras dan memasang garis polisi. Sementara di kawasan Gandaria dan Pondok Indah, Jakarta Selatan, semua tempat hiburan malam juga masih nekat beroperasi melewati jam malam. Pengunjungan tengah menikmati musik dan meningkat miras langsung dibubarkan polisi. Tidak ada sanksi tegas, namun polisi mendata para pengunjung. Lalu, kapankah pelanggaran protokol kesehatan di tempat hiburan ini akan berakhir? Haruskah menunggu kakus COVID-19 di buku kota melonjak lagi? Tim Ainews melaporkan. Pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80 persen, vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73 persen. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Stefani. Ya, betul sekali. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Usai sudah kebersamaan kita dalam maini sore hari ini. Saya Stefani Patricia. Saya Fandi Hasib. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.